Intro Sepasang sejoli terekam tengah berbuat asusila di teras sebuah rumah ibadah di Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Video berdurasi 20 detik itu pun menyebar dan membuat heboh warga Tanah Laut. Dalam video heboh tersebut terlihat dua orang muda-mudi duduk di teras rumah ibadah. Si perempuan mengenakan kaos lengan panjang warna merah muda dipadu celana panjang warna senada plus penutup kepala warna hitam. Sedangkan si laki-laki mengenakan kaos merah lengan pendek dan celana panjang warna gelap. Masih mengenakan alas kaki keduanya berposisi duduk bersebelahan. Lalu sama-sama menyampingkan badan saling beradu pandang. Tampak keduanya berpelukan dan berciuman selama beberapa saat. Hingga detik ke-6 pasangan itu masih saling menempelkan wajah dengan posisi tangan saling merangkul. Detik berikutnya hingga detik ke-17 keduanya tampak berciuman mesra. Setelah itu keduanya bergegas menyudahi perbuatan tak pantas tersebut seperti ada sesuatu yang mengejutkan mereka. Keduanya lalu meluruskan kembali posisi badan menghadap ke depan berposisi wajar selajimnya orang yang hanya duduk bersebelahan. Dari video tersebut orang yang merekam muda-mudi tersebut berada di luar pagar tempat ibadah itu karena dinding pagar terlihat jelas. Perbuatan sepasang di mabuk cinta itu menjadi cukup jelas terlihat setelah jarak syut didekatkan atau dijung. Berdasarkan informasi yang diperoleh perbuatan tak pantas tersebut terjadi pada Sabtu sore kemarin. Tempat ibadah tersebut dikabarkan berada di wilayah kecamatan Pelaihari pada jalur arah luar kota Banjarmasin. Mengenai hal itu Kepala Satpol PP dan Damkertala Hajimuh Kusri mengatakan pihaknya juga mendapatkan video tersebut. Kusri pun mengatakan pihaknya langsung melakukan pengintaian. Terima kasih telah menonton!